Intro Nah kita sekarang di tempatnya mobilnya Om Prabus yang ikonik banget Dan salah satu pioner yang R34 yang sampai antrinya tuh liat ya Dari pertama, kedua, ketiga Dari kisah antara 2, 3 semuanya Jadi gimana Om Prabus? Menurut Om Prabus itu antusiasinya dari orang-orang Indonesia Builder-builder-nya sama antusiasinya datang Menurut Om Prabus yang mana? Surprise ya, terus terang bukan saya aja Saya pikir saya, kemarin kan baru RWB datang, udah wah rame Saya pikir melempam nih Iya, iya, iya Tau-taunya hari pertama itu antrian dari ada sampai jam 5 pagi 5 pagi beratang udah buka, udah mau Sampai muter Sampai, mas tau, boot-boot yang ada itu protes Akhirnya dikeluarin Hari kedua ya? Hari pertama itu udah keluar Terus beli, tadinya oke boleh-boleh, akhirnya kita batasi Batasi, terus kato dari LBBK Kaget Dia begitu antusiasnya, dia bilang Udah ya kamu yang buat besok Jualnya sekarang Kita nahan setengahnya Akhirnya apa? Dia nggak sangka sekali Ini lebih jauh lebih besar daripada di Malaysia Iya Jadi dia kaget Dia bilang akhirnya oleh next year Join lagi Collet lagi Saya bilang oke aja, kita tinggal tentu inum Apanya Tapi satu hal yang bikin kita kaget itu mas Situasi lagi gini ya, maaf ya Iya 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 Saya nggak tau ekonomi, eh nggak tau masalah politik Tapi kita para hobi itu ya Dari mulai daikis maupun kendaraan maupun cuman ya Iya, nggak ada masalah Nggak ada masalah Jadi tandanya kita NKR-nya tetep jalan gitu loh Setuju, setuju Dia juga baik bawa bendera Ini semuanya dari Indonesia Beda Ya beda kan Ya beda Jadi kulturnya Indonesia sama Jepang Kejadian satu Dan Evan sangat bangga banget disini Udah dikasih sama om Rabus Iya Insya Allah Evan guys, toplah Tepatannya, toplah Tepatannya, toplah Tepatannya, toplah Iya, Insya Allah Kita mulia lagi Kita nimbang ilmu kalau nilai Wah Iya Ini kan mobil Evan kan tau kan waktu penggarapannya kan cukup sikat Kita bilang ya Iya Dan om Rabus bisa selesaikan dengan waktu yang menurut kok Evan ya Iya Ini di Youtubenya Itu gokil banget, 4 jempol Hahaha Jadi udah jadi dan rapi banget, detail banget dan om Rabus bisa tampilnya di IMX Oke Itu salah satu yang gak bisa di maha duga Gak tekan-tekan Gini mas, kalau bangun sesuatu ya kita mau nilai Iya Harus dengan hati Gak hati Jadi gini Bikin mobil atau mau jual mobilnya harus bener-bener emang kita yang suka Oke Dan gak boleh yang asal-asalan aja lah Yang penting gak bisa Seperti contohnya pelek Ini pelek dia kan mintanya 11 in Iya Minus 65 Iya Terus depan minus 25 Iya Pertama dipake pelek race yang biasa ya Iya Saya mikir gini Ini beda nih Iya Ini mobilnya aneh harus aneh Akhirnya saya ambil yang Center lock Iya Satu bot saya pake Satu bot Oh kill 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 Center lock Saya bener-bener center lock saya bikinin Tadapun saya pasang Terus saya ambilin pelek yang Supaya dapet 11 Depan Saya yang 25 Dia saya liat diekisnya pasti agak masuk Betul 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 Saya nakin dia ini 40 Dia bilang Lo ngasihnya 25 Oke Jadi apa Dia gak kesalah Karena dia mungkin Mungkin Punya takarannya ya Seleranya beda-beda Tapi kalo saya Bikin Saya suka itu Ya Ya bener-bener Ya Kita liat juga Orang yang liat menilai Tapi kita juga liat Kepantasannya Bener Soalnya Om Prabu sudah Makan asap garam Iya Bukan begitu Jadi kalo Bang mobil kan Orang sukanya ini-ini Kita gak boleh ikut Kalo kita gak pas Itu juga Gaya kita gitu ya Kita suka ya gini Iya Nah kalo saya kan sukanya Ya maaf ya Namanya juga masih muda Sukanya meling-meling pinggirnya Iya Jadi Gak suka yang Cet rapi Saya Pengen yang Ada Side-nya Karena kan udah gak ada lagi Side-nya kecuali Melek Iya betul Mobil sekarang kan gak ada Vernacle lagi Itu bukannya tandanya Itu tapi kan bikin Apa Keliatannya enak aja Eye cacing Eye cacing Itu aja masalah Makanya Udah punya Asap garam tuh Pengalamannya udah lama Apa Itu masalah selera Iya Saya udah tau sih Soalnya saya bengkel Saya bengkel modifikasi Modikit di Surabaya Saya udah lama Lihat om Prabus Dan Saya bangga Punya om Prabus di Indonesia Jadi saya udah bengkel Udah Tadi tahun 2001 Om Prabus pasti lebih lama Cuman saya liat om Prabus itu Dengan Apa ya Mobilnya om Prabus Di IMS Dan Kita bangga Harus bangga Ada om Prabus di Indonesia Itu aja Itu saya guling-gul Gak ada Gak ada di sini Saya tuh kalo ngapain mobil Hanya bikin sih Saya tuh pengen menciptakan Yang gak kepala Mas Jadi kalo saya fitting pelek Itu bisa sampe 5-6 sec Dan kalo perlu Saya potong Pokoknya fittingnya harus bener Bener Om gak tau ya Om Prabus di atasnya Ada peleknya banyak Oh Astaga pelek itu Aku liat youtube nya ya Wah gila ini mobilnya seapa Ada semua Pelset apa Hock atau banyak Jadi ini salah Masalah Lama Luar biasa ya Itu bukan dibeli sengaja Atau kolektor Enggak Itu saya beli mobil Kalo fitting gak dapet Itu saya beli terus Oh Sampe Nah sekarang terakhir yang lain nih Belikan buang-buang Yang ada Saya bukain mas Bener-bener Bener-bener Kayak ini Yang ini ya Dari ambil dari Di Ininya Lips oberon nya Saya ambil dari Speed Jerman Potong Kok namanya bingung Potong Belakangnya Ampe dari Potong Bener-bener Bor Nah disini guys Itu kalian udah dapet cerita Hasilnya Gimana susahnya Gimana Perjuangannya Om Prabus Untuk Ditampilin di MS Jadi Sekarang saya tanya mas Kalo mau begini Kita harus dibeli Di Jepang pesen Berapa lama Bener Terus itu baru lamanya aja Kalo udah makan waktu Waktu kan uang Uang juga Dan disini gak bisa tampilin Kalo ini seperti saya pasang Maaf ya Yang biasa-biasa aja Orang Kok gitu Kalo ini mereka penyelak Gak bisa Gak bisa Gak ada yang jual Gak ada yang punya One of one Gak ada yang punya Dan gak ada yang punya Dan ini kan Hayashi gak umum Tadinya pertama pake Eris mas Yang one hole juga Yang one hole center lock Eh udah pasang Cuman dia punya buat balap Rata Rata Kok Aneh Setuju-setuju Jadi Kalo celong tuh beda Ini kan celong juga Dari sini historinya Kalian tau semua Ya Gak bisa tidurnya mas Bener mas Gak bisa tidurnya mas Mikir sesuatu karya yang Bukan Pertama Buat kita dulu Kuas Terus orang lain Itu berat Oke gila Ini gimana Terus nyarinya Nyarinya susah juga Ya kan gak bisa Yang Nyari Barang yang Gak normal Yang Yang cari Ini terserang Gak normal Yang punya gak normal Yang bagus gak normal Iya gak beneran Kan Sesuatu Karya yang bagus itu Off the box ya Off the box Kalo rata-rata aja gak Siap Siap Pokoknya Om Rabus itu Evan ambil Garis tengah ya kan Di bawah ya Dia gak mau Sama dengan orang lain Dia punya sesuatu Taste yang sendiri Ya Kalo bisa One of one Dengan yang Om Rabus bikin Ya Jadi Salut lagi berapa jempol? Empat jempol Banyak kan Mak buahnya Bukan lagi Terus Kalo boleh tau Interiornya ini Yang dirubah apa interiornya Ini tadinya pake Ricaro hitam Di tangan Terus Kurang Cerah Oke kurang cerah Terakhir seminggu sebelum Beli Merah Merah Supaya Ganti lagi Ganti lagi Iya Mas coba kalo hitam Kayak apa? Monotone sih Monotone Itu dia Yang gak keburu adalah roll bar Betul Setuju Kalo roll bar dibikin Antak kotnya Saya berantakan di dalem ya Iya Biarkan saja udah Betul Jadi Waktu juga penting Ketelitian sama hasil akhir Untuk ditampilin Juga penting Jangan asal-asalahan Tuhan Sama setir mas Setirnya kan Kalo bisa pake Setir biasa Kayak apa Akhirnya saya waktu Terakhir ke Jepang Beli Nismo Saya pasang Nismo yang terbaru Nah begitu dipasang Nanti kan Sebelum 40 tahun Anniversary nya Si Nismo Dia ngeluarin cuma Hanya beda Di huruf aja Hurufnya dia pake Vintage Yang miring Yang miring Ini masih yang lama Eh yang masih Lugur rata Karena baru Yang baru Tapi saya pikir Udan Nismo yang masih lihat tuh Bagus kan Om Prabus sampe sedetil itu loh Ya kita kali ini vlognya Buat Om Prabus itu privat ya Jadi kita bikin vlog ini sendiri ya Soalnya panjang banget ceritanya Iya Keseruannya kalian Dan di IMX itu bener-bener terbayarkan Dan Indonesia bangga dengan Makasih ma Yang di keempat Yang memperapuskan Antusiasi orang Indonesia juga Luar biasa Luar biasa Luar biasa Dan satu lagi mas Waktu orang nanya Ini yang Sekarang jadi pake Apa namanya LBBK ini Yang Paul Walker saya punya bangga Paul Walker tetep Oh beda Betul Kalo itu V-Stack 2 Oke Ini GTS ya Ini GT4 Lebih Dipake Biasanya di Kalo di Jepang Ini kan JDM bener Buat Musim salju 4x4 ya 4x4 Oke 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 Ini saya Langsung tau denger ya Ini langsung 4x4 Jadi bumpernya dulu GT4 Oh GT4 Iya Orang kan GT4 Biasanya Toyota Oke 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 Ini ga Ini tulis aja GT4 Bukti saya liat 4x4 4x4 Om Prabus kalo boleh tau ini Ini pigmentnya Om Prabus ini Dia pake Airsus Atau pake apa Pake Airsus Pake Airsus ya Airsus ya Dari RBFD Ya oke Reddy Dan BBK nya depan belakang pake apa Om Prabus ini Masih asli ya mas Oh originalnya Cicil Gak keburu Saya udah ada yang Ampot Siap Siap Jadi gini mas Kalo ga keburu Nanti Lucu Oke Saya harus liat bagus Warna A bagus Itu ya Salah satu di garis miringi Kalo ga bagus Jangan ditampilin dulu Jadi mending lebih baik Orang mau nyela kayak apa ini Ya itu Saya itu Siap siap Setuju banget Dan ini Om Ewan mau tanya sekali lagi ya Om punya masukan apa buat Para modifikasor di Indonesia Biar modifikator di Indonesia tuh Ayo Kayak Om Prabus gitu loh Jadi kayak motivasi apa yang Om Prabus kasih di Youtube channel ini Oke Teman-teman sekalian Kalo kita mau modif Pendaraan Pertama adalah Kita harus suka dulu sama mobil Suka dulu sama mobil Suka dulu sama mobil Dan kalo bangun dengan hati Bukan karena uang ya Kita harus capek Kalo cuman mau modif Masukin ke bengkel ya Bayar Boleh saja Tapi Kalian ini Di pada posisi yang mana gitu Posisi memang hobi Apa memang cuman mau dilihat orang Bahwa kalian punya mobil Modifikasi keren Boleh aja Tapi kalo saya Saya bangun Pertama adalah buat diri saya sendiri Saya puas dengan hasilnya itu Dan dikerjakan sendiri Sebagian ya Sebagian lagi bintang kok bengkel Tetep bengkel Tetep bengkel Ngerjakan Tapi yang penting Bahwa kita mengikuti Semua proses Oh jadi tau Tau Gak asal diserahin Terima jadi Mesin juga musim cerita Ini mesinnya apa ini Ini Mereka akan jadi bukan Tapi tau Dan fungsinya apa tau Betul Kalo ada kendala apa Ada milsa apa Tau Tau Itu buang Tapi terserah Ya Kalo saya gitu ya Ini cerita diri saya sendiri Buat saya sendiri Bahwa saya Memodul apa Saya tau Kekuatannya Dan kelemahannya Itu yang paling penting Siap Siap Mereka bilang ini gak Saya bilang gak bagus Oke 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 Buat saya ya Iya 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 Om Ravus Ini Sekali lagi Evan Guys ini Saya sebagai Youtube channel kontrol Cukup bangga Udah Om Ravus Bisa kasih kesempatan Siap Siap sama-sama mas Om Ravus bisa Mobil apa di kunci gak Om Ravus bisa masuk gak Buat kita ngambil Cinematic gitu Eh Ntar dulu ya Saya lihat situasi soalnya Oke boleh Boleh ya Oke yaudah Ini kesempatan yang Emas banget Om Ravus Masuk ke mobilnya Om Ravus sendiri Dan dilihat orang banyak Dan dilihat sama Youtube channel Oke Terima kasih Om Ravus Mari Mari Om Ravus Dijalanin nih Oh enggak Oh enggak Aduh Ini bener-bener Om Ravus masuk Nyaman Tuh Ini Om Ravus Ini Feet Feeting saya Menurut Om Ravus ini ya Iya Tuh lihat ya Dari dalemnya Om Ravus Pas banget Stirnya udah diganti Dengan logo Nismo yang anu Cakep banget Nah Itu ada Om dari Moxdekal Moxdekal Halo go Oke Oke Makasih banget Om Ravus ya Siap Thank you Thank you banyak Sama-sama Oke Boleh foto gak saya? Boleh boleh Ayo Mau foto? Ayo Boleh foto ya? Bentar lagi ya Ayo Tuh Aga Tuh Aga Oke Bagus Terima kasih banyak Oke Terimakasih banyak ilmunya Siap Udah Ya Itu guys Keseruan kita Nah guys Ini vlognya kali ini Sampai sini aja Dan vlog ini Tadi Panjang banget Lama banget Panjang banget Karena ilmunya yang harus diserap juga banyak banget Nah Ada satu lagi Yang Jadi dua mobil ini ikoniknya dari Liberty Walk Dan oke Evan, tutup vlog ini disini dulu Jangan lupa Kalian like, komen, dan subscribe Kalian kalo liat disini Youtube channel ini Kalian dapet Historinya Jelas Dari awal sampe akhir Tuh Udah bener sudah diceritain sama Om Ravus Tuh Berarti buat kalian yang liat vlog ini Kalian sangat beruntung guys Dapetkan ilmu-ilmu banyak yang Kita dapet juga di Om Ravus Dan akhirnya kalian juga dapet Di vlog event guys ini Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe Salam dari Gokopan See you guys Cok, cok cus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax